Peraturan Inspektur Jenderal No. 529 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparat Pengawasan Interen Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 2 Dalam berperilaku sehari-hari, setiap ASN harus berlandaskan pada A. Nilai-nilai dan B. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pasal 3 Nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A meliputi A. Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara dan B. Nilai-nilai Etik Aparat Pengawasan Interen 6 Nilai-nilai Etik Aparat Pengawasan Interen Di antaranya adalah 1. Nilai Integritas 2. Nilai Objektifitas 3. Nilai Kerahasiaan 4. Nilai Kompetensi 5. Nilai Akuntabilitas 6. Nilai Profesionalitas Objektifitas Yang berarti Aparat Pengawasan Interen harus bersikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan dan tindakan Panduan perilakunya adalah 1. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau yang dapat menimbulkan prasangka atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab penugasan secara objektif 2. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya 3. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum